Akhirnya terbongkar jaringan Ferdi Sambo di kepolisian, kejahatan luar biasa di kasus Brigadier J. Namun sebelum kita lanjut, mohon ruangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami makin bersemangat menyedikan berita-berita menarik setiap harinya. Kasus Brigadier J hingga saat ini masih bergulir. Disebut adanya kejahatan luar biasa di dalam kasus pembunuhan Brigadier J. Akhirnya terbongkar jaringan Ferdi Sambo di kepolisian. Pasalnya, hingga saat ini motif pembunuhan Brigadier J belum dijelaskan secara rincin oleh pihak Polri. Tak hanya itu, tersiar kabar adanya berbagai upaya penyelamatan Ferdi Sambo agar lolos dari hukuman pembunuhan Brigadier J. Ferdi Sambo adalah seorang mantan Kadit Kopang Polri yang memiliki jabatan sebagai seorang General Bintang II. Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadier J sejak tanggal 9 Agustus tahun 2022. Ferdi Sambo dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Hingga kini Polri telah menetapkan 5 orang tersangka, Baradae, Rikka RR, Ferdi Sambo, Om Kuat alias Kuat Maruf dan Putri Jandrawati. Sudah 2 bulan lebih, kasus pembunuhan Brigadier Mokriansyah Joshua Putabarat alias Brigadier J masih menyisakan tanda tanya di benak publik. Pasalnya, motif mantan Kadit Kopang Polri Ferdi Sambo dalam menginisiasi pembunuhan ini belum juga terungkap. Akibatnya, berbagai spekulasi pun muncul. Salah satunya terkait dugaan suap yang dilakukan Ferdi Sambo untuk memunculkan kembali isu pelecehan seksual terhadap istrinya, Putri Jandrawati. Padahal sebelumnya tim pendidik telah mengundikan pendidikan dugaan pelecehan seksual Brigadier J lantaran tidak ditemukannya unsur pidana. Dikutip dari seputar tangsel, pengacara Brigadier J, Johnson Panjaitan menduga banyak pihak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pembunuhannya gak berdiri sendiri, saya melihatnya sudah rangkaian, kata Johnson Panjaitan. Menurutnya, sejak awal keluarga Brigadier J sudah banyak mendapatkan tekanan, termasuk sang adik Rigda Reza Putabarat. Kemudian, ia mengungkapkan dari tiga laporan yang dibuat di Mabus Polri pada tanggal 18 Juli tahun 2022 lalu, hanya satu yang diterima karena sisanya tidak memenuhi syarat. Johnson Panjaitan menilai hal ini sebagai sebuah masalah di internal kepolisian. Saya mau mengatakan, ini ada problem di lembaga ini. Polri, ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Refly Harum pada Kamis, tanggal 22 September tahun 2022. Johnson Panjaitan juga memohon doa kepada publik agar kasus pembunuhan Brigadier J bisa diusut secara adil dan sang ibu bisa kembali mengajar. Tolong dibantu dan tolong juga dibantu dengan doa karena yang kita lawan ini kejahatan yang sangat luar biasa. Krol jahat yang gentayangan terus menerus sekarang ini, ucapnya. Jadi kita harus lawan dengan cara-cara yang baik dan memohon keterlibatan Tuhan agar ini terbongkar gitu ya karena kemampuan kita yang sangat terbatas tambahnya. Lebih lanjut, ia mengatakan pada awalnya pihaknya menunjukkan bukti-bukti berupa gambar dan foto yang ditemukan, serta surat-surat yang dikeluarkan Polres Metro Jakarta Selatan yang dimilainya janggal. Johnson Panjaitan mengaku, dalam laporan yang dibuatnya di Mabes Polri, pihaknya sangat berhati-hati dan tidak menunduk siapapun sehingga menyerahkan masalah tersebut ke kepolisian. Jadi kami tidak mau berspekulasi dan kontroversi, tegasnya. Pengacara Brigadier J itu juga mengungkapkan bahwa sejak pelaporannya itu, Mabes Polri dijaga ketat bahkan sampai mengurunkan anggota Drimo bersenjata lengkap. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya jaringan Verdi Sambor. Ini tentu jadi pembuktian kebelakang betapa kuatnya jaringan Verdi Sambor ini, ucapnya.